Intro Pemirsa pembangunan gereja dan rumah Pastori oleh Kodem 1712 Sarmi diapresiasi oleh pengurus gereja Kampung Betaf Nampak dari depan gereja di Kampung Betaf 3 di mana proses peribadatan hari Minggu tengah berlangsung khidmat Gereja nampak dipenuhi oleh jamaah dari Kampung Setempat serta jamaah dari Kampung Dorba Kampung Dorba sendiri saat ini tengah disiapkan gereja baru oleh para tentara nasional Indonesia pada program tentara manunggal membangun desa ke-111 oleh Satgas Komando Distrik Militer 1712 Kabupaten Sarmi Sinaw Karma selaku wakil sekretaris jemaat GKI Betaf mengatakan bahwa mereka mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan karena adanya program TMMD ke-111 Kodem 1712 Sarmi sangat membantu jemaat GKI Betaf dalam pembangunan sebuah gereja di Kampung Dorba sebagai pos pelayanan ibadah untuk menata pelayanan ke depan karena pelayanan ibadah di Kampung Dorba sangat jauh maka kedepannya jemaat GKI di Kampung Dorba bisa beribadah di gereja yang TNI bangun khususnya di TMMD ke-111 Kodem 1712 Sarmi selaku majelis jemaat GKI Petra Betaf saya Sinaw Karma selaku wakil sekretaris jemaat GKI Petra Betaf mengucap syukur kepada Tuhan karena program TMMD dari tentara nasional Indonesia telah membantu kami kerja Kristen Ingili lebih khusus jemaat GKI Petra Betaf dalam pembangunan satu unit hidung gereja yang akan dijadikan sebagai pos pelayanan atau pos PI di Dorba untuk menata pelayanan ke depan kami bersyukur karena jangkauan di Dorba dan kami di Betaf ini agak jauh sehingga warga jemaat bisa beribadah di sana dengan program TMMD ini kami bersyukur karena pelayanan ini akan diatur demikian dari kami baik di ibadah minggu kami akan membuat pelayanan di jemaat Petra Betaf sendiri dan juga di gereja yang ada di Dorba sehingga pelayanan di minggu dan pelayanan-pelayanan dalam hari-hari dalam ibadah boleh berjalan dengan baik itu yang pertama kami mengucap syukur dengan program yang dibuat oleh tentara nasional Indonesia adanya pembangunan rumah ibadah gereja di kampung Dorba hasil pemekaran kampung Betaf sangatlah membantu jemaat umat nasrani di kampung tersebut sehingga jemaat GKI bisa beribadah tidak jauh dari gereja yang ada di kampung Dorba Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi, Papua Tim Liputan, Batik TV melaporkan terima kasih sudah menonton! after Terima kasih telah menonton.